Insiden Shanghai pertama, atau juga yang dikenal sebagai insiden 28 Januari dalam sejarah Perang Tiongkok dan Jepang, adalah sebuah konflik yang terjadi antara Republik Tiongkok dan Kekaisaran Jepang. Perwira Tentara Jepang yang menentang otoritas yang lebih tinggi, telah memprovokasi demonstrasi anti-Jepang di Distrik Internasional Shanghai setelah invasi Jepang ke Manchuria. Pemerintah Jepang mengirimkan sekte militan ultranasionalis, menentang buddha Jepang milik sekte Nichiren ke Shanghai. Para biksu ini meneriakan slogan-slogan nasionalis anti-Cina dan pro-Jepang di Shanghai. Mempromosikan pemerintahan Jepang atas Asia Timur. Sebagai tanggapan, kerumbalan Cina membentuk pembunuhan satu biksu dan melukai dua biksu lainnya. Sebagai tanggapan lanjutkan, Jepang di Shanghai melakukan kerusuhan dan membakar sebuah pabrik yang menewaskan dua orang Tiongkhoa. Pertumpuran hebat pun pecah dan Cina mengajukan banding ke Liga Bangsa-Bangsa tanpa hasil. Senjata-senjata akhirnya tercapai pada 5 Mei, menyuruhkan penarikan militer Jepang dan akhirnya boikot Cina terhadap produk Jepang secara internasional yang dimana meningkatkan penolakan terhadap agresi Jepang di Asia. Tanah terbelakang insiden Shanghai yang pertama, pada September 1931, insiden Mugden menyebabkan pasukan Jepang memasuki Tiongkok di umur laut. Yang kemudian mengarah pada pembentukan negara boneka, Manchukok. Pada Februari 1932, militer Jepang berencana untuk meningkatkan pengaruh Jepang lebih jauh, yang terutama ke Shanghai. Dimana Jepang bersama dengan berbagai kota barat, memiliki hak extraterritorial. Penduduk Tiongkok Tumur Laut oleh pasukan Jepang, ini sangat memperlalukan Tiongkok. Yang menyebabkan protes masal. Atau kebanyakan oleh pelajar. Terhadap bahaya pengaruh Jepang. Dan pada tahun 12 Januari. Lima Biksu Buddha, anggota sektor yang sangat nasional. Meneriakan selukan anti-Tionghoa. Dan dibukuli di dekat pabrik Shounyu, Shanghai. Oleh warga sipil Tionghoa. Dan dua Biksu luka berat. Dan satu Biksu lainnya meninggal. Dan selama beberapa jam berikutnya, sebuah kelompok Jepang membakar pabrik yang menawaskan dua orang Cina dalam kebakaran itu. Seorang polisi tewas dan beberapa lainnya terluka ketika mereka tiba untuk memadamkan kekacauan. Hal ini menyebabkan munculnya protes anti-Jepang dan anti-imperialis di kota dan konsensinya. Dan dengan penduduk Cina di Shanghai berbaris ke jalan-jalan dan menyuruhkan boikot atas barang-barang buatan Jepang. Dan adegan pembakaran barang-barang Jepang di depan umum terjadi. Sebagian besar kebencian terhadap Jepang juga berakar pada perang Tiongkok-Jepang pertama. Yang terjadi pada 30 tahun sebelumnya. Dan setelah Cina membaikot barang-barang Jepang. Sebagian tanggapan atas serangan ini, hangatan laut Jepang dikirim ke Shanghai untuk melindungi harta punta Jepang di daerah itu. Dan ini memicu konflik singkat, namun penuh kerasan di kota. Pada 27 Januari, militer Jepang telah memusatkan sekitar 30 kapal, 40 pesawat terbang, dan hampir 7.000 tentara di sekitar garis pantai Shanghai. Untuk menghentikan perlawanan jika terjadi kekerasan. Dan pertempuran dimulai saat fajar pada tahun 28 Januari 1932. 2. Ranger pesawat anfibi Totoro Meluncurkan beberapa pesawat anfibi untuk menjatuhkan suara. Yang bertujuan untuk menakuti warga sipil dan beberapa pasukan Tiongkok selama penyerbuan spesial navi Jepang. Dan selama periode ini, tentara rute ke-19 Tiongkok telah berkumpul di luar kota. Yang menyebabkan kekhawatiran terhadap pemerintahan sipil Tiongkok di Shanghai dan konsesi yang dikelola asing. Angkatan darat rute ke-19 pada umumnya dipandang sebagai pasukan panglima perang yang menimbulkan bahaya besar bagi Shanghai, seperti halnya militer Jepang. Dan pada akhirnya, Shanghai menyumbangkan suap yang cukup besar kepada tentara rute ke-19. Dengan harapan, mereka akan pergi dan tidak memicu serangan Jepang. Dan pada tengah malam 18 Januari, pesawat kapal induk Jepang membom kota Shanghai dalam aksi kapal induk besar pertama di Asia Timur. Sejarawan Barbara, Wittruksman, menggambarkan ini juga sebagai pengemboman teror, pertama dalam sejarah terhadap non-kombatan. Notoro meluncurkan lebih banyak pesawat apung, I.A.Y. miliknya, untuk membom dan memperuntung barang milik China di sektor Chiapai, termasuk posisi artileri dan stasiun kereta api utara. Kehilangannya warga sipil dilaporkan hingga ribuan orang. Namun, angka resmi untuk jumlah korban dawas tidak ditemukan, dan mengingat kurangnya kemampuan pesawat amphibie. Dan hanya mampu membawa 200 kg bom dan satu senapan mesin, ada keraguan bahwa Notoro bisa menimbulkan dabak yang begitu besar. Meskipun pertempuran pembukaan terjadi di distrik Hongkou di pemukiman internasional, konflik segelah menyebar ke sebagian besar Shanghai yang dikuasai China. Mayoritas konsensi tetap tidak tersentuh oleh konflik, dan penduduk yang berada di pemukiman internasional Shanghai akan menyaksikan perang dari tepi sungai Shusho. Pada tanggal 13 Januari, Chiang Kai-shek bertemu dengan para penasihatnya di Nanjing, dan memutuskan untuk sementara waktu memindahkan Ipokota dari Nanjing ke Laoyang, sebagai tindakan darurat karena ketekatan Nanjing dengan Shanghai. Dan kemudian, Chiang menekankan pentingnya pasukan rute ke-19 untuk mengasahi Shanghai, dan menugaskan pertahanan Nanjing ke divisi ke-61 dan divisi ke-87 dan ke-88 yang dilatih oleh Jerman. Tiga divisi di Nanjing akan berfungsi sebagian pasukan cadangan untuk Shanghai. Karena, Shanghai adalah kota metropolitan dengan banyak kepentingan asing yang ditanamkan di dalamnya, dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, berusaha merundingkan kejadian senyata antara Jepang dan China. Namun, Jepang menolak, malah terus menggerakkan pasukan di wilayah tersebut. Dan pada 12 Februari, perwakilan Amerika, Inggris, dan Perancis menjadi perantara kencatan senyata setengah hari untuk bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. Dan pada hari yang sama, Jepang mengeluarkan ultimatum lain, menuntut agar tentara Tiongkok mundur 20 km dari perbatasan konsensi Shanghai, dan permintaan itu pun segera ditolak. Dan pada tahun 28 Februari, setelah seminggu pertempuran sengit, yang ditandai dengan perlawanan keras kepala dari pasukan kanton, Jepang yang ditukung oleh artileri superior merebut desa Kiangwang, yang sekarang menjadi Chiangwanshin, terletak di sebelah utara Shanghai. Dan itulah peristiwa 28 Januari, atau pecahnya insiden Shanghai pertama dalam perang Tiongkok Jepang. Terima kasih telah menonton!